Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Pada video ini saya akan ajarkan kepada anda 3 cara unreg kartu 3 Nah sebelum disitu anda membuang pada kartu 3 anda atau kartu yang anda gunakan Pastikan dulu anda unreg pada kartu yang anda gunakan Namun jika anda kartunya bukan 3, anda bisa tonton video saya yang lain Ditandai pojok kanan atas ini untuk mendapatkan tutorial lainnya Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang di upload oleh channel Wilayah Tutorial Dan jangan lupa juga bagikan video-video yang sudah ada di channel Wilayah Tutorial Ke sosial media yang anda punya Oke kita langsung beralih ke cara yang pertama unreg kartu 3 Cara unreg yang pertama itu kita menggunakan aplikasi SMS Silahkan siapkan pada aplikasi SMS di ponsel anda masing-masing Jika sudah silahkan buka pada aplikasinya Kemudian kalian ketik tulis pesan Nah disini kalian bisa ketik kata kuncinya Yaitu unreg Kalian bisa menulis huruf besar seperti ini Unreg tulisannya Kemudian kalian beri pagar di setelah tulisan unregnya Selanjutnya jika anda sudah memberikan simbol pagar Anda masukkan saja nick yang anda punya tentunya Atau nick yang anda gunakan registrasi Yang mungkin anda menggunakan nick teman Atau nick saudara kalian Kalian masukkan nick yang sesuai kalian gunakan Pada saat kalian registrasi pada kartu 3 tersebut Oke disini hanya contoh Maka disini saya akan memasukkan nick yang sembarang saja Tidak sesuai dengan nick yang saya gunakan Karena ini hanya sebagai langkah saja Jika sudah anda menulis pada nick seperti ini Kemudian kalian bisa masukkan untuk penerima pesannya Yaitu 4 sebanyak 4 kali Oke kalian bisa ketik 444 seperti ini Kemudian jika anda sudah mengetiknya Anda bisa langsung kirim menggunakan sim yang anda gunakan Selanjutnya anda tinggal menunggu balasan sms dari pihak 3 Bahwasannya kita telah berhasil mengunreg pada kartu 3 yang kita gunakan Namun jika anda tidak berhasil mengunreg pada kartu 3 dengan cara yang pertama Anda bisa beralih ke cara yang kedua Cara yang kedua untuk mengunreg pada kartu 3 yang kita gunakan Kita bisa buka google chrome atau browser lain yang biasa kalian gunakan Disini saya biasa menggunakan google chrome Maka saya buka google chrome Kemudian kalian bisa ketik kata kunci unreg seperti ini Unreg 3 Kemudian disini kalian ketik saja bagian paling atas ini ya Web resminya disini Nah kemudian jika anda sudah mengekliknya Kita tinggal menunggu sampai tampilan webnya terbuka Namun jika bermasalah seperti ini Anda bisa buka tab baru kembali Karena disini saya menggunakan data seluler Maka saya akan beralih menggunakan wifi ya Oke kita akan coba beralih menggunakan wifi Dan saya akan coba kembali membuka webnya Yaitu unreg 3 seperti ini Oke saya sudah beralih Selanjutnya disini kita bisa ketik ulang unreg 3 seperti ini Kemudian kita langsung klik masuk atau cari Klik bagian yang paling atas Maka kita akan ditampilkan web seperti ini Untuk unreg sendiri caranya mudah Disini kalian tinggal memasukkan nomor telepon Yang masih aktif tentu nomor 3 yang kalian gunakan Yang akan anda unreg Selanjutnya jika anda sudah memasukkan pada nomor 3 nya Kalian kembali lagi masukkan nomor nick Di bagian kolom kedua ini Karena ini hanya langkah dan contoh saja Maka disini saya masukkan nomor sembarang Berupa nick yang sembarang juga Minimal untuk nick tentunya 16 digit ya Seperti ini Kemudian jika anda sudah memasukkan nomor telepon Dan juga nick nya Kalian bisa klik bagian minta kode rahasia Dan kode ini akan dikirimkan pada nomor 3 yang kalian cantumkan Jika anda tidak menerima kodenya Anda bisa klik bagian kirim ulang ini ya Kemudian jika anda sudah mendapatkan kode tersebut Anda bisa masukkan kodenya di kolom ini Masukkan saja kodenya Ini hanya contoh saja Kemudian kalian klik bagian I'm not a robot Seperti ini kalian centang Lalu kalian bisa kirim Lalu anda tinggal menunggu balasan proses unreg nya berhasil atau tidak Namun jika anda juga tidak berhasil pada cara yang kedua Untuk unreg kartu 3 Anda bisa gunakan cara yang ketiga Cara yang ketiga unreg pada kartu 3 Silahkan buka menu telepon Atau aplikasi telepon yang ada di ponsel kita masing-masing Kita menggunakan kode dial Langsung saja dibuka seperti ini Kemudian untuk kode dialnya Bintang 4, 4 sebanyak 4 kali Lalu anda bisa tutup dengan pagar Seperti ini ya Oke kemudian kalian gunakan sim 3 yang kalian gunakan Selanjutnya kita tinggal menunggu Lalu disini kalian bisa pilih nomor 4 yaitu unreg Klik saja nomor 4 seperti ini Lalu kalian bisa klik bagian mengirim Kemudian disini kita tunggu Lalu masukkan 16 digit nomor induk kependudukan anda Disini kalian masukkan nomor induk kependudukan anda Seperti ini misalkan Kemudian kalian tinggal mengirim Selanjutnya kalian tinggal menunggu balasan dari pihak 3 Untuk berhasilnya proses unreg pada kartu 3 yang kita gunakan Itulah tadi 3 cara unreg pada kartu 3 Semoga video ini dapat memberikan manfaat Sekian dan juga terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya